Halo teman-teman semua, salam jumpa untuk teman-teman yang mungkin tidak sengaja mampir di channel youtube ini ya Selamat datang, saya perlu sedikit memberikan informasi mengenai channel ini bahwa Channel ini merupakan channel yang secara khusus membahas tentang dunia pasar modal, khususnya saham dan juga investasi Dimana saya pribadi merupakan seorang praktisi saham yang memiliki profil kalau menurut saya, saya 60% teknikal dan juga 40% fundamental Jadi secara keseharian praktisi sahamnya, saya menjalankan keduanya teman-teman ya, jadi baik trading maupun investasi Teman-teman juga bisa join di free channel Instagram saya ya, di etsm saham Dimana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam posting-posting ulasan teknikal Terutama market update maupun informasi-informasi fundamental penting yang bisa menambah wawasan teman-teman Sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham Untuk link join channel ini bisa teman-teman temukan pada deskripsi video Teman-teman juga bisa terus dukung channel ini dengan melakukan subscribe Serta like, share dan juga put komen teman-teman pada kolom komentar Untuk bisa kita diskusikan bersama Agar semakin banyak teman-teman yang bisa juga mendapatkan manfaatnya Jadi teman-teman semua bisa temukan berbagai macam informasi analisa fundamental walaupun analisa teknikal Hanya di channel youtube saya ini Oke, sebelum saya masuk dalam paparan analisa teknikalnya Saya perlu memberikan sedikit disclaimer teman-teman ya Bahwa analisa teknikal itu tidak ada yang 100% benar Dan analisa teknikal yang saya lakukan pada video ulasan kali ini itu merupakan murni preferensi saya pribadi Jadi teman-teman harap perhatikan risk entry yang bisa terjadi ya Karena namanya analisa teknikal itu bisa naik bisa turun sahamnya teman-teman ya Tidak ada yang 100% benar Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk entry trading maupun investasi Maka harap perhatikan kembali money management serta besaran resiko yang bisa diterima Oke, pada video kali ini saya akan secara khusus membahas tentang saham-saham pada sektor konstruksi Jadi sebelumnya pada 2 minggu lalu juga sudah saya bahas Nah kenapa sektor ini terus saya highlight teman-teman ya Karena memang sektor ini sangat menarik teman-teman ya Khususnya di Q4 2020 ya Akumulasi juga sudah terlihat Sinyal-sinyal reversal juga sudah terlihat Jadi memang secara trigger fundamental ini ada dorongannya Ya jadi kalau misalnya nanti Q4 ini hasil jauh lebih baik dibandingkan Q2, Q1 sebelumnya Ya maka harusnya kinerja daripada saham-saham konstruksi itu akan semakin membaik Ya jadi ada dukungan trigger dari sentimen fundamentalnya Oke, langsung saja kita mulai ya Ada sekitar 10 saham yang akan saya bahas Di mana ada 1 saham bonus yang akan saya bahas ya Yang masih related sih dengan saham-saham sektor konstruksi Namun itu bukan konstruksi Oke, yang pertama adalah WSBP Oke, teman-teman perhatikan ya Di sini MACD masih bergerak naik Jadi memang tonenya masih positif Dan kalau teman-teman perhatikan di sini Ini terlihat ya secara polanya ya teman-teman ya Ini dia itu berbentuknya inverted head and shoulder Ini kelihatan ini inverted Ini ada left shoulder, ini ada head dan juga ini ada right shoulder Jadi memang secara pola ini sudah terlihat sinyal reversalnya Ya, kalau kita tarik lagi dari strain lainnya ya teman-teman ya Ini juga sudah sangat baik ya Karena kalau saya perhatikan di sini ya Seperti ini ya Ya, saya kasih saja warna putih ya Saya tebalkan seperti itu Nah, sudah kelihatan nih bahwa memang positioning daripada WSBP ini sudah keluar dari downtrend lainnya Ya, jadi artinya ini tinggal menunggu konfirmasi WSBP untuk membentuk sebuah higher high Nah, bagi yang ingin entry bagaimana? Ya, ini ada sebuah, saya lihat ada sebuah ruang entry yang cukup nyaman ya Teman-teman bisa entry saham WSBP ya Ketika nanti dia break level 182 Dengan stop loss di level 168 Seperti itu ya Jadi bisa teman-teman hitung sendiri nih resikonya Antara stop loss dan juga titik entrynya Nah, kira-kira mau kemana sih saham WSBP jika nanti dia berhasil break ya Terlihat di sini jelas ini ada area resistance ya teman-teman Saya berikan warna kuning di sini ya Nah, ya seperti ini Jadi cukup jauh ya Namun memang di sini ada sedikit nih Ada ruang gap kecil kan Teman-teman bisa lihat di sini ya Jadi memang di sini ada penentuannya pergerakan daripada WSBP ke depannya Jadi kalau WSBP nanti bisa naik Melewati area ini ya Dia akan bisa kemungkinan naik dengan kencang ke sini teman-teman ya Ke level sekitar 220 Seperti itu 218-220 Nah, teman-teman bagi yang ingin swing trading bisa seperti itu Jadi memang ini momentumnya sedang bagus ya Karena memang terlihat ini ada akumulasi dan juga ada akumulasi Oke, sekian untuk WSBP Saham yang kedua akan saya bahas adalah saham WSKT Nah, untuk WSKT juga sama teman-teman ya Ini teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini ada akumulasi yang terjadi Kemudian terakhir juga ini tidak lama juga ada akumulasi yang sangat besar Ya, volumenya up Ya, dan secara teknikal sendiri sudah confirm Ini kalau kita lihat ya ini sudah confirm Berhasil keluar nih Dari salah satu resist kuatnya ya Dan terlihat mampu bertahan teman-teman ya Kalau saya bahasa di sini juga terus bergerak naik Yang artinya momentumnya semakin positif Ya, jadi kalau saya perhatikan Ini akan kembali melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya Nah, kira-kira akan kemana? Ya, kira-kira akan ke sini nih teman-teman ya Perhatikan di sini ada namanya area resist skip kecil ya Nah, ini selalu bisa kita jadikan sebagai area resist Saya kasih warna saja di sini ya Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin entry saham WSKT Bisa nih, saya lihat ada ruang entry yang cukup nyaman sekarang ya Teman-teman bisa entry jika WSKT break level 970 Ya, bisa tempatkan di 975 atau 980 maksimal Dengan stop lossnya di level 890 Seperti itu ya Jadi, teman-teman bagi yang ingin entry trading ya Sekali lagi trading Kalau investasi menurut saya ini harganya memang masih ya masih oke sih Tapi tidak sangat oke kalau menurut saya Kalau bagi yang sudah punya di bawah level 700 itu oke Ya, itu harga yang sangat menarik WSKT Kalau 850 masih oke sih Tapi kalau saya disuruh entry saya kurang nyaman Kalau ini bukan 850 nih Ini sudah di sekitar level 900-an ya Seperti itu ya Jadi ya Kalau untuk investasi saya kurang prefer Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah punya investasi ya Silahkan hold saja ya Kalau ingin trading makanya ada satu opportunity yang bisa teman-teman ambil ya Dengan target price-nya Terdekat kalau menurut saya ini potensi kalau nanti larinya dengan kencang gitu ya Bisa ke level 1100 sampai 1150 Seperti itu Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah Saham WG Nah ya, jadi semua ini kelihatan teman-teman ya Cara melihatnya bagaimana sih Kalau melihat arah itu agak naik gitu ya Teman-teman cukup ambil trend line-nya seperti itu Jadi ini trend line-nya bagaimana Kalau trend line-nya mengarah naik berarti benar Berarti memang tonenya saham ini sedang bergerak naik Artinya setiap kali jatuh Itu jatuhnya tidak lebih rendah daripada low sebelumnya gitu ya Jadi kalau kita perhatikan disini tukar sama CD juga bergerak naik Jadi memang ini secara momentum semuanya baik teman-teman Ya Kalau saya perhatikan disini memang di area-area ini saat ini WG ini sedang ada halangan sedikit ya Nah disini ada area resist yang menghalangi pergerakan WG Ya namun jisuh ini menarik kalau menurut saya Ya saya sangat suka positioning seperti ini Ya jadi teman-teman bisa entry Ya jadi ada peluang entry kalau saya lihat ya Jika nanti WG berhasil break level 202 Dengan stop loss-nya itu di level 187 Seperti itu ya Jadi tipis saja Ya memang kalau dari 202 Ini kalau teman-teman beli di 204 Berarti ya ke 187 itu risk-nya agak high Ya jadi maka saya bilang Perhatikan kembali bahwa ini Memberikan ruang entry Tapi juga memberikan risk yang agak besar Ya Nah akan kemana WG kalau nanti misalkan dia berhasil break dan berhasil naik Disini terlihat teman-teman ya Untuk area resistnya WG Ini kalau saya ambil disini ya Ya ini ada kelihatan jelas sekali ya Ini ada area penolakannya Saya kasih saja warnanya kuning Nah disini akan ada area 220 220-226 Ini menjadi area target price pertama untuk WG Ya Yang kedua kemana Ini kelihatan disini teman-teman ya Jadi kalau nanti dia mampu terus bertahan Ya makanya WG berpotensi nih Untuk kembali naik kesini nih Dan disini saya menurut saya Akan terdikit terjadi konsolidasi yang butuh waktu sih ya Karena ini terlihat sebagai area resist Skip yang cukup kuat Ya jadi level 250 ya itu mungkin bisa capai oleh WG Ya namun mungkin dia bisa capai dalam waktu dekat Ya namun yang jelas memang tonenya positif Oke saham berikutnya akan saya bahas adalah WIKA Ya jadi yang merupakan induk daripada WG Nah ini juga sebelumnya ya Dapatkan akumulasi besar yang tadinya flat Volumenya sekarang besar ya Menunjukkan adanya Big buyer yang masuk dalam saham ini Ya WIKA sendiri memang ini kelihatan secara trendnya Itu dia Ya dia masih berusaha nih teman-teman Keluar dari area ini Nah seperti itu Jadi dia masih berusaha keluar dari area resist kuatnya Untuk peluang entry ya bagaimana? Ya sama ya Kalau teman-teman perhatikan dari tadi ya Dari awal ya Ini positioning daripada saham-saham konstruksi ini Semuanya mirip-mirip ya Maka saya bilang ini polanya hampir sama Dan sangat baik ya Untuk teman-teman bisa tinggal memilih Ingin entry pada saham yang mana Seperti itu Nah kalau untuk WIKA sendiri Saya melihat ada ruang entry yang bisa dilakukan Namun memang sekali lagi ini resikonya agak high ya Karena jarak antara stop loss dan juga entrynya Menurut saya agak lebar Jadi teman-teman kalau memang ingin entry Bisa entry ketika dia break 1450 Bisa taruh di 1455 atau 1460 maksimal ya Dengan stop lossnya di level 1360 Jadi ini agak high nih resikonya Kalau saya lihat ya Agak lebar mungkin di sekitar 7% ke atas Jadi harap diperhatikan kembali Risk profile-nya sebelum melakukan entry Nah akan kemana sih harga saham WIKA Kalau nanti break ya Jadi menurut saya kalau dia berhasil break keluar teman-teman Harusnya dia cukup kuat Meskipun nantinya terjadi pullback Sedikit itu hal yang wajar saja Akan ke sini teman-teman Kelihatan jelas sekali Ini dari dulu kita incer sebagai TP-nya WIKA Tapi belum sampai-sampai Jadi nanti kalau WIKA berhasil naik Kemudian nanti bertahan Ada potensi pullback tidak? Ada Kelihatan ada potensi pullback Karena biasanya kalau area resik yang kuat itu Biasanya akan ditembus Kemudian ada pullback sedikit Tidak akan langsung mulus biasanya Namun kalau melihat pola seperti ini Kalau nanti dia berhasil ditembus Akan bertahan sih dari pullback tersebut Jadi mungkin bagi yang tertinggal Nanti bisa entry sih Kalau nanti dia mengalami pullback ya Jadi jangan lupa teman-teman Untuk subscribe channel telegram saya juga ya Agar bisa mendapatkan update teknikal lanjutan Daripada saham-saham sektor konstruksi Ya jadi kalau misalnya Sektor konstruksi bisa naik Untuk khususnya untuk WIKA ya Ini bisa ke level 1.7 Ya sekitar 1.7.50 lah Seperti itu sebagai target price WIKA Yang mungkin bisa dicapai Sampai dengan awal tahun depan Seperti itu jadi kurang lebih Antara 2 sampai 3 bulan ke depan Ya karena memang sekarang Momentumnya sedang bagus ya Seperti itu Oke Saham berikutnya yang akan saya bahas Adalah Weton ya Ini juga merupakan usaha Daripada WIKA Ya Positioningnya sama ya Sama-sama baik semua Saya Ambil lagi nih View yang agak panjang ya Untuk Weton Sudah pernah saya demonstrasikan juga ya Pada video saya di 2 minggu yang lalu Nah ini kenapa bagus Ya karena Weton secara trendnya Juga sudah patah Downtrend ya teman-teman ya Jadi memang pasti ini Ujung-ujungnya akan bergerak naik Nah Akan bergerak kemana sih Sebenarnya Weton Ya disini kelihatan Ada area rejection Di sini sebenarnya area rejection Awal sih teman-teman ya Ini tipis disini Jadi mungkin kita gak anggap dulu Jadi area rejection berikutnya Yang kemungkinan besar Akan menjadi penahan Pergerakan Weton adalah disini Ya Jadi kalau melihat momentumnya MACD bergerak naik Sangat bagus ya Kemudian disini Saya ambil posisi disini Ya terlihat sinyal belinya Teman-teman ya Jadi sudah kelihatan nih Ya ini pola-pola yang sangat saya suka Jadi teman-teman bisa ambil ya Ketika Weton itu break level 280 Dengan stop lossnya di level 262 Ya tidak terlalu besar nih risknya Dengan target price itu di level 310 Seperti itu ya 310 sampai 312 boleh Ya jadi Ini kalau nanti bisa Apa kejadian nih Sekarang positifnya Ya harusnya semuanya akan Sangat baik ya Untuk pergerakan Saham-saham pada sektor konstruksi Oke berikutnya Kita akan masuk ke saham Adi Karya Ini juga salah satu saham yang saya jagokan Teman-teman ya Oke Cuman sedikit sayang Ini dia mengalami koreksi saat ininya Mengalami koreksi Jadi kalau kita perhatikan disini Dia mengalami koreksi Ya belum berhasil keluar nih Dari area resist kuncinya ya Seperti itu MACD sendiri disini Kalau kita perhatikan Tetap bergerak up Berarti artinya tonnya positif Jadi memang tinggal menunggu waktu saja Untuk Adi Karya Untuk bisa Melanjutkan kenaikannya Ya namun dengan positioning candle seperti ini Saya kurang prefer ya Untuk Adi Karya teman-teman ya Namun ya sekali lagi Bagi yang sudah investasi disini Yang sudah punya di level di bawah 700 Ya selamat ya Apalagi di bawah 600 disini ya Keliatannya ya Di bawah 600 itu ya harganya murah Ya jadi bisa hold ya Namun bagi yang ingin entry Maka saya melihat Perlu waktu sedikit Ya perlu tunggu sedikit waktunya Teman-teman bisa join di channel telegram saya Untuk mendapatkan update teknikal lebih lanjut Ya Kalau misalkan Adi Karya berhasil bergerak positif Kira akan kemana sih Ya Kira akan kesini teman-teman ya Ini ada resist minor Ya yang bisa terjadikan sebagai area resist Bagi Adi Karya Ya dia akan kesini dulu nih Kurang lebih akan ke level 360-an Seperti itu ya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Kalau dilihat koreksinya bagaimana Ya Kalau dilihat koreksinya ini Dia dengan apa Turun dengan volume yang menurun Ya jadi Menurut saya tidak akan lama sih Ya kemungkinan besar dia akan konsolidasi Menyamping Nah disitu baru nanti kita bisa lihat Ada sedikit peluang entry Ya ada sedikit kejelasan Pergerakan berikutnya Oke Demikian untuk Adi ya Sekarang saya masuk ke PPRE Nah PPRE ini agak unik nih Kalau saya perhatikan catnya teman-teman ya Kalau teman-teman perhatikan disini Ini Kelihatan ya Volumenya tiba-tiba up nih Berarti ada akumulasi ya Ada akumulasi lakukan oleh pelaku pasar Kalau saya perhatikan disini Trendnya bagus ya Trendnya naik Cuma memang kalau PPRE ini Kenapa saya bilang unik ya Karena memang pergerakannya Volumenya sangat tinggi sekali teman-teman ya Jadi Kurang menarik Kalau kita lakukan trading breakout ya Karena kelihatan disini Ini karakteristiknya Gitu dia breakout Itu akan ada upper shadow Upper shadow yang panjang Jadi Malah saya mencari aja teman-teman ya Untuk entry saat ini Jadi kalau bagi yang ini Entry saat ini itu boleh Sifatnya adalah speculative buy Jadi kita mencoba buy Sebelum saham tersebut breakout ya Karena saya melihat polanya itu Mampu bertahan di atas level supportnya Ya Namun ingat sekali lagi Akan ada resiko tersendiri Jadi selalu hitung Besaran resikonya Ketika entry ke dalam sebuah saham Ya Karena disini merupakan area nih Nah area Penahan nih Area penahan yang cukup kuat Bagi pertarakan PPRE Jadi PPRE harus bisa mampu Melewati area ini Baru nanti pergerakannya bisa Lebih smooth teman-teman ya Nah teman-teman bisa beli Kalau yang ingin Memang entry PPRE ya Itu bisa beli saat ini Kurang lebih di level 192-194 Ya silahkan entry Dengan stop lossnya Menurut saya tipis aja Teman-teman bisa taruh sedikit Di bawah trend line support ini ya Coba saya perhatikan sebentar Ya karena kita ambil tipis aja Jadi teman-teman bisa perhatikan Oke di bawah 178 Sekali lagi ini resikonya Agak sedikit high Ya meskipun gak sampai 8% Kalau saya gak salah ya 178 stop loss ya Entry 192 sampai 194 Kita harapkan bersama Nanti akan ada sebuah pergerakan Dari PPRE Mungkin dia akan sedikit spike Ketika naik sedikit spike Ke level 224 disini Jadi bagi teman-teman Mungkin yang day trading Day trader ya Bisa ambil keuntungan disitu Tapi kalau untuk yang Ingin agak panjang Ya bisa juga sih Mendapatkan keuntungan Dengan membeli Sama PPRE pada posisi saat ini Namun ya nanti bisa hold Lebih lanjut Karena kalau bisa nanti PPRE itu Berhasil tembus Ya nanti dia akan Naga-naganya dia akan Arahnya kesini teman-teman Ya kesini Jadi cukup Cukup jauh nih Area Targetnya PPRE berikutnya ya Ke level kurang lebih 270 Seperti itu Ya Oke Berikutnya saya akan Masuk ke saham PTPP ya Yang merupakan induk Daripada PPRE Nah PPRE juga menarik nih Ya ditutup dengan Kondisi candle hijau Sudah berdapatkan Akumulasi ya Semuanya sama teman-teman Jadi ini Arahnya naik semua nih Ya namun saat ini Memang tertahan Ini di Area resistnya Jadi kurang lebih sama ya Ada gap-gap yang Dibuat sebelumnya ya Hampir di hampir Semua saham sektor Konstruksi yang saya analisa Nah Disini kalau saya melihat Ini MSTDnya bergerak naik Tonnya positif ya Teman-teman bisa ada Ruang entry ya Jadi terlihat disini bahwa Kalau misalkan PTPP break level 1045 Teman-teman bisa entry ya Di level 1050 Atau 1055 maksimal Itu dengan stop lossnya Di level 970 Taruhnya disitu Ya karena nanti PTPP berhasil keluar Dari area ini ya Luangnya cukup besar teman-teman Karena ini dia Terus bergerak naik Dan mengalami konsolidasi Di area-area resist ya Jadi kalau dia konsolidasi Di area-area resist Itu artinya Potensinya akan lebih kuat Dutembus Yang artinya Mood buyer itu lebih kuat nih Jadi positioning buyer Saat ini ya Sejak bulan 10 itu Positioningnya lebih kuat Dibandingkan seller Ya karena terus-menerus Bisa naik Merangkak Istilahnya merayap Itu ke arah resist ya Artinya si buyer Itu pelan-pelan menang Dibandingkan seller Jadi tinggal tunggu Hasil akhirnya aja Ya secara Probabilitas itu akan Lebih besar hasilnya Dengan Dengan breakout ke atas ya Dibandingkan breakout ke bawah Seperti itu Tapi kalau bicara peluang Ya bisa saja sih Dia mengalami kembali Revisal down ya Ke arah support disini Tapi kalau menurut saya Agak kecil sih Ya melihat akumulasi yang terjadi Dan juga melihat Sentimen daripada Salam sektor konstruksi Ya harusnya ini Ujung-ujungnya adalah Up Seperti itu ya Nah akan kemana Ya Ini ada kelihatan jelas ya Ada area tipis disini Jadi mungkin ini akan Sedikit tipis Jadi kalau nanti Berhasil breakout Level Resistance area kota kuning Itu teman-teman ya Mungkin PT-PP akan sedikit Kena sedikit profit taking Ya Di area 1150 Tapi menurut saya Jangan suatu Bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan Ya akan terjadi pullback lagi Sekali lagi ya Seperti itu Karena itu adalah resist kuat yang dilewati Jadi dia akan menguji kembali Sebagai support Ya itu bukan Merupakan sebuah hal yang Sangat negatif ya Dan harusnya bisa mampu bertahan Ya dan kalau dia mampu bertahan Ya maka PT-PP Saya lihat ini Pergerakannya Akan menuju ke area ini Teman-teman ya Akan ke area ini Sebagai target price pertama Sebagai target price berikutnya Sorry ya Kurang lebih di Level 1330 Seperti itu Ya jadi ini Tonnya masih akan sangat positif ya Kalau memang nanti semuanya naik Maka akan juga naik Jadi rata-rata seperti itu Saham-saham konstruksi Akan naik bersamaan Oke Nah saham konstruksi lainnya Sedikit saya masukkan Saham konstruksi di sektor swasta Ya Yaitu total Total bangun persada ya Ini juga cukup banyak dimiliki oleh teman-teman Yang saya ketahui di pasar modal ya Banyak suka sama total bangun persada Oke ini dia bergerak Kalau saya ambil sedikit trendline-nya ya Dia bergerak ini Ya belum mampu ya Dia keluar dari trendline-nya Namun memang terlihat disini Dia Bergerak dalam sebuah rantang sideways yang lebar Si teman-teman Kalau saya perhatikan ya Ya disini Jadi Sideways ini Trendline ini bukan merupakan trendline Apa Belum valid nih Kalau teman-teman perhatikan ya Kalau misalnya dia berhasil naik Ya Kita perhatikan Jadi kalau misalkan nanti dia berhasil naik Kesini Menurut saya ya Dia akan mengalami sedikit koreksi Seperti itu Ya Karena ini memang belum teruji secara maksimal Jadi baru satu kali nih teman-teman ya Belum yang kedua kali Biasanya kedua kali Dia masih akan mental Jadi Kalau bicara peluang Untuk total seperti apa Ya masanya bergerak naik Jadi memang ini ada peluang untuk swing Ya jadi seperti itu Jadi dia akan bisa naik Kalau dia breakout Dia akan naik kesini kurang lebih Ya Mungkin kurang lebih di level 340 Ya bisa di teman-teman jadikan sebagai target price Bagi yang ingin entry total ya Untuk tujuan trading Ya bisa Jadi bisa buy ketika saham ini break level 310 Dengan stop loss di level 256 Ya Untuk investasi sendiri ini cukup menarik ya Valuasinya kalau yang saya tahu ini cukup murah Jadi bagi teman-teman mungkin yang sudah memiliki saham total Khususnya di bawah 200 Area-area sini nih 250-270 250 ya itu cukup murah sih Harganya sudah cukup murah Seperti itu ya Dengan fundamental yang juga baik Nah kalau misalkan ya Total nanti naik ke level 340 Kemudian mengalami koreksi Nanti kita lihat lebih lanjut lagi Seperti apa Apakah dia mampu bertahan Kalau misalnya dia mampu bertahan Ya makanya dia akan kembali naik Itu untuk mengetes ya Menguji area sini teman-teman Di level 390 Ya namun masih cukup lama sih Ya belum saya bisa saya katakan sekarang seperti itu Tapi Saat ini bisa saya katakan adalah Ini arah-aranya ke level 340 terlebih dahulu Oke Nah saham bonus Satu saham terakhir yang akan saya ulas Di sektor konstruksi ini adalah Saham jasa marga Ya yang merupakan sektor infrastruktur Ini sebagai saham bonus ya Oke Jasa marga juga menarik kenapa Karena menurut saya ini akan juga mendapatkan sentimen positif ya Dengan apa namanya Dengan kembali berjalanan ekonomi ya Kembali dibukanya ruas tol Dan juga ada sentimen Kenaikan tarif tol ya Dan juga beberapa sentimen lagi yang lainnya Ini akan membuat pergerakan harga saham jasa marga ini kembali atraktif Agak disayangkan sih teman-teman ya Ya jasa marga sudah naik terlalu cepat Padahal kalau misalkan kita bisa dapatkan disini ya Hari-hari harga 3000 ke bawah Ini juga untuk investasi cukup baik Seperti itu Ya Nah jadi secara teknikal ini jasa marga sudah keluar dari downtrendnya Dengan momentum positif Dan terlihat disini Tidak ada arah melintang nih untuk jasa marga ya Jadi potensi untuk kembali naik teman-teman Ini volumenya hanya tipis saja Jadi koreksi ini hanya koreksi sehat saja Ya Jadi teman-teman yang ingin entry jasa marga Bisa beli ketika sama ini break level 4240 Ini dengan stop loss di level 4080 Seperti itu ya Nah akan kemana jasa marga Terlihat dengan Jelas teman-teman ya Disini kalau saya perhatikan Ya ini akan menjadi area resist quad bagi jasa marga ya Jadi kalau misalnya nanti dia naik Dia akan mencoba atau menguji area ini Di level 4550 menurut saya ya Jadi area ini dulu di uji teman-teman ya Oleh jasa marga Kalau misalnya nanti dia berhasil naik Bisa berhasil melewati area ini Baru nanti pergerakannya akan bisa sangat kencang Seperti itu ya Namun saya melihat memang area ini cukup kuat Jadi kemungkinan besar akan ada nanti koreksi di area ini Ya namun dari level sini Dari level 4200an kan ke level 4550 kan lumayan tuh ya Jadi teman-teman bagi yang ingin swing trading Ya harusnya cukup baik ya teman-teman seperti itu Oke Selasa cukup ya Untuk sharing dan anda satanical saya Pada saham-saham sektor konstruksi Semoga selalu bermanfaat Silahkan teman-teman share video ini Kepada teman-teman yang lain Agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Oke Thanks for watching See you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video